Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar Nomor 1 Abu Bakar Asyutik lahir pada tahun A, 571 Masehi, B, 572 Masehi, C, 573 Masehi, dan D, 574 Masehi Jawaban yang betul adalah Ya, C, 573 Masehi Nomor 2 Gelar Asyutik untuk Abu Bakar diberikan oleh A, Ayahnya B, Rasulullah SAW C, Umar bin Khotab Dan D, Kaum Muslimin Makkah Jawaban yang betul adalah Ya, D, Kaum Muslimin Makkah Nomor 3 Sil silah Abu Bakar dan Rasulullah bertemu pada A, Abu Ghahfah B, Ukbah bin Umid C, Uthman bin Sa'ad Dan D, Murah bin Ka'ab Jawaban yang betul adalah B, Ukbah bin Umid Soal nomor 4 Masa Khalifah Abu Bakar Asyutik berlasung selama A, 2 tahun B, 3 tahun C, 4 tahun Dan B, 5 tahun Jawaban yang benar adalah A, 2 tahun Nomor 5 Ayah Abu Bakar Asyutik bernama A, Abu Sufyan B, Abu Kuqofah C, Abu Talib Dan D, Abu Amirullah Dan D, Abu Amirullah Jawaban yang betul adalah B, Abu Uhafah Soal nomor 6 Umar bin Khotab Masuk Islam karena Titik-titik-titik A, diajak Nabi B, dibucu adiknya C, dinasihati temannya D, kesadaran sendiri Jawaban yang betul adalah Ya, D, kesadaran sendiri Soal nomor 7 Khalifah kedua Setelah wafatnya Abu Bakar Asyutik adalah A, Hamzah bin Abdul Muttalib B, Uthman bin Affan C, Umar bin Khotab Dan D, Ali bin Abi Talib Jawaban yang betul adalah Ya, C, Umar bin Khotab Nomor 8 Kelar Al-Faruk yang diberikan pada Umar bin Khotab Mempunyai arti Titik-titik-titik A, pembeda B, penyayang C, pembawa Dan D, pemimpin Al-Faruk artinya Ya, A Pembeda Soal nomor 9 Di masa pemerintah Umar bin Khotab Wilayah Islam terbagi menjadi Titik-titik-titik A, sembilan provinsi B, delapan provinsi C, tujuh provinsi Dan D, enam provinsi Jawaban yang betul adalah Ya, B, delapan provinsi Nomor 10 Umar bin Khotab Diangkat menjadi Khalifah pada usia Titik-titik-titik A, 51 tahun B, 52 tahun C, 53 tahun Dan D, 54 tahun Jawaban yang betul adalah Ya, C, 53 tahun Nomor 11 Nomor 11 Usman bin Affan adalah Putra saudagar kaya raya Yang berasal dari Bani Titik-titik-titik A, Hashim B, Adhi C, Tamim Dan D, Umayyah Jawaban yang betul adalah D, Bani Umayyah Nomor 12 Khalifah Usman bin Affan Adalah menantu Rasulullah Karena menikah dengan kedua beliau Kedua putri beliau Karena itu Sahabat Usman bin Affan Mendapatkan julukan Titik-titik-titik A, Zun Nuroin B, Zun Zumalin C, Zunun Dan B, Zun Al-Musri Jawaban yang betul adalah Ya, A, Zun Nuroin Nomor 13 Sahabat yang ditugasi Untuk menulis mushaf Pada Khalifah Usman bin Affan Adalah A, Zaid bin Haltah B, Amru bin Auf C, Zaid bin Thabit Dan D, Amar bin Yasad Jawaban yang betul adalah C, Zaid bin Thabit Nomor 14 Sebagai Khalifah yang ketiga Khalifah Usman bin Affan Menjalankan Pemerintahan Selama Titik-titik-titik A, 11 tahun B, 12 tahun C, 13 tahun Dan D, 14 tahun Jawaban yang betul adalah D, 12 tahun Nomor 15 Khalifah Usman bin Affan Wafat pada tanggal A, 19 Nuzul Hijah 38 Hijriah B, 19 Nuzul Hijah 37 Hijriah C, 18 Nuzul Hijah 36 Hijriah D, 18 Nuzul Hijah 35 Hijriah Jawaban yang betul adalah D, 18 Nuzul Hijah 35 Hijriah Soal nomor 16 Ali bin Abi Talib Lahir di Makkah Pada tahun 601 Masahi Dari seorang ibu yang bernama Titik-titik-titik A, Fatimah binti As'ad B, Fatimah Az-Zahro C, Amnah binti As'ad Dan D, Fatimah binti Khotob Jawaban yang betul adalah A, Fatimah binti As'ad Soal nomor 17 Sahabat Ali bin Abi Talib Adalah menantu Nabi Muhammad S.A.W. Karena beliau menikah Dengan putri nabi Yang bernama Titik-titik-titik A, Rukoyah B, Fatimah C, Halimah Dan D, Ummu Kulsum Jawaban yang betul adalah B, Fatimah Nomor 18 Semenjak diangkat menjadi Khalifah sahabat Ali bin Abi Talib Memindahkan pusat pemerintahan Dari Madinah ke kota Titik-titik-titik Yang betul adalah C, Kufah Soal nomor 19 Pada masa peperangan Membela Islam Sahabat Ali bin Abi Talib Terkenal dengan keberaniannya Sehingga mendapat julukan Asatullah Yang artinya A, Kesayangan Allah B, Harimahnya Allah C, Kebanggaan Allah D, Singa Allah Jawaban yang betul adalah D, Singa Allah Soal nomor 20 Khalifah Ali bin Abi Talib Sangat rajin dalam belajar Karena beliau seorang yang Titik-titik-titik A, Cinta Ilmu B, Termawan C, Tawadu Dan B, Ahli Ibadah Jawaban yang betul adalah A, Cinta Ilmu Isilah titik-titik di bawah ini Dengan jawaban yang benar Nomor 21 Abu Bakar Al-Syiddiq Dibayat menjadi Khalifah pada tahun Nah ini sudah ada isinya ya 632 Masahi Soal nomor 22 Salah satu budak yang dimerdekan Abu Bakar Dan kemudian menjadi Muazzin adalah Bilal bin Prabah Nomor 23 Setelah Nabi Muhammad Banyak kaum muslimin Yang keluar dari agama islam Yang disebut dengan Murtad Mudah ya Oke kita lanjutkan Soal nomor 24 Khalifah yang menetapkan Tahun Hijriah Sebagai kalender islam Adalah Titik-titik-titik Jawaban yang betul adalah Ya Umar bin Khotob Nomor 25 Sejak kecil Umar bin Khotob Terkenal dengan sifatnya Yang titik-titik-titik Apa Pemberani Nomor 26 Umat Maaf ini keliru nulis ya Umar bin Khotob Diangkat menjadi Khalifah pada tahun Titik-titik-titik Hijriah Jawaban yang betul adalah 13 Hijriah Soal nomor 27 Sahabat Usman bin Affan Adalah salah satu Dari orang-orang Yang pertama masuk islam Yang disebut dengan Titik-titik-titik Jawaban yang betul adalah Ya Asabiqul Asabiqunal Awalun Nomor 28 Panitia penyusunan Mus'haf Al-Quran Yang dibentuk Khalifah Usman bin Affan Diketuai oleh Titik-titik-titik Jawaban yang betul adalah Ya Zaid bin Tabid Nomor 29 Ali bin Abi Talib Lahir pada 10 tahun Sebelum ke Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau lahir di kota Titik-titik-titik Nah mudah ya Gimana Ya di Makkah Nomor 30 Perpecahan Antara umat islam Disebabkan Adanya perselisihan Antara Khalifah Ali bin Abi Talib Dengan Titik-titik Ingat-ingat ya Yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Nomor 31 Sebutkan nama-nama Khalifah Ur-Rashidin Ingat-ingat Yaitu Satu Abu Bakar Asyidik Dua Umar bin Khotob Tiga Uthman bin Affan Dan empat adalah Ali bin Abi Talib Nomor 32 Sebutkan tiga sifat dan keperibadian Khalifah Abu Bakar Asyidik Tiga sifat ya Oke ini Satu rendah hati Penyabar Bersikap Adil Ini ditambahi ada kermawan Juga berhati tenang Nomor 33 Apakah surat dan ayat Al-Quran yang dibaca oleh adik Umar bin Khotob saat bertemu dengan beliau sehingga masuk Islam Surat apa yang dibaca? Yaitu Quran Surat Toha ayat 1 sampai 8 Soal nomor 34 Ini sudah ada isinya Sebutkan dua nama istri Khalifah Usman bin Affan Nama-nama istri Khalifah Usman bin Affan yaitu Rukoyah dan Umi Kulsum Nomor 35 Apakah yang dimaksud dengan aliran Khwarij? Jelaskan Ini isinya Aliran Khwarij adalah golongan atau kelompok pendukung Ali yang memisahkan diri karena tidak setuju sikap Ali yang menerima tahkim Dalam upaya untuk menyelesaikan perselisian dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan Gubernur Sam dalam pertempuran Sifvin Sampai disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih